Ratusan siswa SMK Negeri Satu Mamasa, Sulawesi Barat menggelar bakti sosial di salah satu gedung gereja. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan karakter siswa untuk mengajarkan tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Sebanyak 500 siswa dari sekolah menengah kejuruan Negeri Satu Mamasa berbaris sejauh 2 km untuk mengangkut material pasir dari sungai ke salah satu gedung gereja di Desa Taupe, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Para siswa yang berasal dari berbagai latar belakang agama ini bahu-membahu mengangkut material untuk membantu meringankan beban masyarakat setempat yang tengah membangun rumah ibadah. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Mamasa, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan karakter siswa sekaligus mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya toleransi hidup bermasyarakat. Bukan hanya kegiatan pramuka. Seperti contohnya hari ini kita melaksanakan bakti sosial, kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat di Baladoan dalam rangka membantu mereka mengangkut pasir ke arah gedung gereja untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini. Ini bagian dari pengabdian masyarakat, membelajaran pengabdian masyarakat kepada seluruh siswa. Selain bakti sosial, pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Setempat juga menggelar simulasi pengendalian kebakaran menghadapi musim kemarau di Kabupaten Mamasa. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa ke arah yang positif dan berguna bagi bangsa. Dari Kabupaten Mamasa, Tim Liputan, Ainews melaporkan.